Irodat syariat dari manusia Irodat kakekat adalah dari Allah Kedua-duanya yang benar yang mana? Ya benar karena Jika pedoman syariat tidak ada kakekat Jika tidak salah Kakekat tidak ada syariat tidak ada ikhtiar Ya salah Ini benar ya? Ya karena ini Makanya wani ngaji syariat Kudu wani ngaji kakekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khusus untuk saya pribadi Untuk mengawali Pelajaran Tauhid Satu kali marilah kita bersama-sama Untuk membaca Umul Quran Suratul Patika Semoga Bila ianta maksudi Waridho kamatulubi kita Benar-benar ke depan Mendapat ilmu yang barokah Yang manfaat Alatiniya Al-Fatiqah 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 Siratul lajinaan hamta alaihim Wailil mautubi alaihim warangkutin Amin Ini saya ada di cabang 18 Yaitu tulangan Adapun keluarga, teman, dan lain-lain Ingin bergabung boleh Dengan cara untuk yang rumahnya jauh Yaitu cukup di Youtube Kita baca Silakan di on bagi yang setat Yaitu nomor 8 Jangan Youtube, ini adalah Tauhid alaman 4 Nomornya 8 Yakni Sifat Irodhat Nomor 8 Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Nomor Walu Sifat Irodhat Sifat Irodhat Tegase Gosti Allahiku Dhat Kang Mesti Kersa Mokal Karoha Tegase Mokal Namun Gosti Allahiku Dhat Kang Kesereng Dalilah Fa'alul Limayurid Arti ini Wisagawe Sopo Allah Marang-barang Kang Siro Lakonikabe Nah, ini ini Yaitu Sifat Irodhat 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 itu Bahasa apa? Bahasa Arab apa? Quran? Yuk, berseret bertanyaan lagi Bahasa Arab apa? Bahasa Al-Quran? Kalau bahasa Arab Itu belum tentu bahasa Al-Quran Tapi kalau bahasa Al-Quran Pasti bahasa Arab Kalau bahasa Arab Itu bahasa Indonesia Tapi kalau bahasa Arab Bahasa Arab Gak enak ya ngaji kembulku lah Ketelitin Karena tiang-tiang Seng jangge debatan Ambeku lo mundur Atret Karena dilihat karakter saya itu Memang politik Jadi politik debat Karena itu Saya dijuluki Sama orang-orang dulu Pada Sepuluh tahun yang lalu Saya adalah pokrul Entah saya gak tahu Pokrul itu apa Oh, saya itu Pak pokrul Oh, bahasa Yang mana sekak menangan Yang mana Untung masih ada saya Kenapa? Saya ini sabar Sabar Terus tenaga Saya ingatkan Jam gigit dahulu Kayak turut Enggak Ada orang-orang Muni Dabal Loh Kondok Masjid Medalam Biasanya Laku loh Tangi Terus tenaga Masjid Terus tenaga Terus tenaga Terus tenaga Makanya dulu Saya dari Majokertu Kebetulan Bahkan mobil Saya selir di jalan raya Tapi berhenti Berhenti di Pemajwa Tidur Disitu 15 menit Kemudian Agak sembuh Terus pulang Terus pulang Ya apa Turunnya Medidik Makan Medidik Ya Karena itu Barangkali Jangan Ngasih Saya Sesuatu Jadi Jangan Jangan Tidur Sampai Kacang Wattos 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 Caranya Gampang Kacangnya Dilebut Lupang Kenteng Ya Ditutup Lalu Dikai Kurap-kurap Gula Diwadah Plastik Dikai Gula Tenggung Sama Saka Dede Dengk Kacang Satu Ple Tolong Tau Teng Teng Hehehe 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 Ya Tapi Ini Ini Itu Cabang Petong Atus Pirang Ini Cabang Walulat Cabang Walulat Bocen Tidak 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 Hehehe Ini Rodan Adalah Kehendak Kehendak Ini Terus Apa Kerso Yes Kulo Jange Mindabahan Kiro Kiro Perkira Kiro Kiro Tidak 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 Pindah Masih Tidak Tidak Tapi Hati Tidak 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 Itu Ada Itu Ada Yang Tidak Disarikan Oleh Allah Dibagikan Kepada Masing Masing Ada Yang Dimiliki Sendiri Jadi Allah Menghendaki Itu Ada Dua Yang Menghendaki Termasuk sifat ma'ani kalau menjadikan orang berganda adalah sifat manawiyah, sekarang contoh sekarang minda barang ini saya taruh pada sebelah kiri saya kira-kira menurut syariat ada ganda apa enggak ada minat untuk minda apa enggak, disini ada, dari siapa bu kalau syariat dari saya syariat kok, enggak ya hakikatnya dari sini saya pindah sini, ini hakikat terus dari siapa dari Allah enggak apa-apa kita mengakui bahwa ini dari kita tapi kita harus tahu bahwa ini adalah dari Allah kalau kita tidak tahu kalau ini dari Allah, lalu kita tahu kalau ini dari saya, dari jenengan maka jenengan tergolong orang syirik, dan orang syirik itu hukumnya adalah najis makanya orang syirik yang tidak bertauhid, besok tidak akan bisa masuk surga menurut keterangan Al-Quran jangan sampai kita syirik karena surga enggak mau ditempati orang yang syirik karena hukumnya adalah najis makanya masuk majid ya najis melaksanakan tawab ya najis karena hatinya tidak ada tauhid, terutama tidak ada sifat irodat jadi irodat itu ada dua ada irodat sar'i ada irodat hakiki irodat sar'i ya dari Allah cuma dibelikan kepada manusia irodat hakiki milih Allah dan dimiliki oleh Allah sendiri makanya kita bisa bergerak seperti ini ini yang yang mengirodati adalah Allah syariat hakikatnya adalah semuanya Allah keterangan sekarang irodat eeeh gusti Allahiku kerso gusti Allahiku kerso eeeh adzat kang mesdi kerso mochal karoha tegasi mochal lamun gusti Allahiku adzat kang kesereng kesereng itu apa terpaksa terpaksa contohnya kita kita kakinya pendek seperti ini orang jawa mengatakan apa silo terus dirubah jadi apa sembujung menurut pelajaran nomor walu sintenseng garai silo sintenseng garai sembujung menurut tauhid Allah berarti kita tidak tidak bisa bergerak apa-apa makanya kita bergerak pasti dipaksa oleh Allah karena itu kalau berdoa jangan sampai memaksa karena hukumnya adalah sering Allah tidak bisa dipaksa tapi Allah bisa memaksa yang enak yang mana sesuai dengan air mengalir kalau tauhid mengajak ke kanan ya kita ke kanan kanan itu namanya askabul yamin kalau tauhid mengajak ke kiri ya kita ikut ke kiri kiri itu askabus simar irodat kehendak berarti perjalanan dari sini ke arah sini benda yang nyata ini itu dari Allah kemudian kacamata saya saya buka saya buka kemudian saya berkedip kira-kira ini kehendak Allah atau bukan kedip mejamkan mata sama membuka mata kan kedip namanya itu menurut pelajaran tauhid yang nomor jelapan menurut tauhid bukan menurut tidak tauhid menurut tauhid itu ternyata yang menghendaki siapa Allah makanya kita tidak boleh tidak boleh mengakui tidak boleh kita itu GR apa GR jadi kita tidak boleh tapi itu dari Allah bukan dari manusia kalau dari manusia berarti kan manusia menyamai kepada Allah nah menyamai bukan tauhid melainkan adalah mosrik ini yang saya sampaikan bukan serik tapi adalah tauhid oleh karena itu barangkali ada orang bilang jangan ngaji tauhid kamu itu kenapa garai mosrik itu tidak cocok orang bertauhid akibatnya ya tauhid orang tauhid akibatnya serik tidak 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 kalau global ketemuan yang teliti bahasa tidak ketemuan kesalahan tidak banyak orang serik siapa berdoa kepada Allah tapi hatinya tidak bisa tawakkal melainkan adalah memaksa memaksa itu dari irodat yaitu karoha jadi kita itu dipaksa oleh Allah bukan tenaga dari kita sendiri kedip kemudian membuka mata kemudian mempejamkan mata kan kedua-duanya disebut kedip kan itu dari Allah bukan dari kita kuat orang makan sapiring jelas tidak tidak seperti itu tidak ada makanan bisa menjadikan kekuatan kita tidak 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 oleh karena itu dengan dasar seperti ini irodat ini bukan milik manusia karena karena sifatnya adalah sifat wajib kalau karoha ini adalah tempat bagi manusia karena manusia sifatnya adalah apa sifatnya adalah apes kesereng mohalnya yaitu dibagikan kepada manusia dan wajibnya tetap dimiliki oleh Allah jadi gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain menurut pelajaran tawhid ini adalah dari Allah semuanya lepas dari pelajaran tawhid dari kita semuanya jadi kita harus ada dua irodat syariat dari manusia irodat kakekat adalah dari Allah kedua-duanya yang benar yang mana ya benar karoh jadi pedoman syariat kakekat 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 ikhtiar ya salah ini benar apa bu ya karoh karoh ini makanya ini wani ngaji syariat kudung wani ngaji kakekat kalau orang mengakui mengakui Tuhannya adalah Allah maka orang tersebut harus punya putuhan edad nah seperti itu kalau punya Tuhan Allah gak punya Tuhan edad akhirnya menjadi munafet kita berangkat ke masjid munafet karena bukan pengiran Tuhan edad yang kita sembah perayaan adalah Allah padahal Allah itu Tuhan tapi Tuhannya Tuhan palsu gak boleh bertuhan kepada Allah gak punya Tuhan edad itu gak boleh boleh bertuhan kepada Allah tapi syaratnya harus punya Tuhan edad ya seperti itu kata keramanya orang beragama Islam makanya agama Islam gak boleh ilmu Islam ilmunya harus tauhid seperti ini makanya masih ada ini ilmu Islam masih ada enggak ilmu tauhid kan jadi orang Islam yang benar itu Islam tapi ilmunya tauhid jangan ilmu Islam karena ilmu Islam tidak ada kalau beragama Islam tidak ada ilmu tauhid itu berarti bukan Islam tapi selam nyeseli nyeseli alam nyupai-nyupai ikan tidak nyeseli ikan yang maka lujur lujur yang lujur sama lujur tidak itu krihan kalau lupa apa lujur kalau tidak saya tidak tidak apa yang memenai lujur 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 Bapak saya jadi mengaku Bapak saya menunggu saya Pak Ustadz Masih kondokan di Opol Masih ada berdek Jelas saya sampaikan Bapak saya Bapak saya Bapak saya Bapak saya Bapak saya Fakir miskin Anak yatim Masih beragama Non-Islam Masih beragama Bagaimana orang yang hatinya gelap Bisa menjadi cerah Bisa menjadi pengheran Tapi bukan berarti saya bisa Enggak saya ini gak bisa Cuma secara sar'i saja Al-Amrubil Ma'ruf Wanha Anil Mengunggar Perintah kebaikan Dan mencegah kepada Kejelekar Ya seperti itu Ini adalah Dalilnya Fa'alun lima yurid Fa'alun wis agawi Sopo Allah Lima maring barang Yurid kankerso Sopo Allah Berarti Kesimpulan sehari-hari Jangan sampai berdoa Kalau memang berdoa Jenengan itu Tidak bisa tawa kaltu Allah Saya memang tiap hari minta apa sih Kalau doa Biasanya ya rezeki lancar Biasanya mendalam seperti itu Apa yang diberikan 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 Sama dunia dan Agera atau Banna Atena Lalu yang ketiga adalah Hidup terus Hidup terus Apa yang diberikan Tidak boleh Ini adalah sifat nomor 8 Ini adalah sifat nomor 8 Jadi Mestinya Orang yang mengerti Tuhan Itu biasanya Orang yang kitabnya banyak Agamanya matang Biasanya Seperti itu Biasanya Malah yang tidak punya kitab Malah karep ngaji Yang kitabnya Malah ngurai Apa kan Ada ngaji tahu Karena tidak mengandalkan Kur'annya tidak wajahnya Ya benar ya kan Wajahnya apa? Oke Tafak karu fi kol gila Walah tafak karu fi dha dhila Itu ngomongnya kia ini Ya benar ya kan Ya benar Ayo mikir Ayo mikir Kainannya Allah Ayo mikir marang dhati Allah Karena itu Makanya Yang ngaji tahu Saya tidak mikir Kalau ngaji tahu Itu bahasannya Jadi Kalau ngaji Saya tidak mikir Itu Itu Ya salah Saya tidak mikir 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 Ini pertanyaan kabut ini Bapak ibu Iya Hanya dalam hati Saya tidak mikir Saya tidak mikir Saya tidak mikir ini jembel kaya ganteng kaya ganteng dikomburi hahaha bernama saya mikir berarti ibu ibu nggak ada yang mikir bu yang kalau saya itu apa rupanya? mikir yang nggak? mikir? kenapa kok nggak mikir? sudah tahu makanya Qur'an itu kalau dimaknanya orang yang bertaukit atau mengwakitin pikirlah kegawaiannya Allah tapi juga mikir cara ini nggak mikir aku juru nggak harus mikir aku nggak harus mikir nggak harus mikir kenapa? nggak harus pasti mikir ya benernya yang ngajinya itu yang kita pake mau 6-6 tahun nggak bisa sampai umur ya benernya aku malah jadi ular nggak bisa makanya para ulama para ustad untuk saya bina dari sini jangan sekali-kali mencemohokan jangan sekali menghujat kepada materi Tauhid yang bener itu orang bertauhid karena orang islam yang beneran orangnya bertauhid tapi ilmunya ilmu eh orangnya agama islam tapi ilmunya ilmu Tauhid itu adalah islam islam itu agama syariat ada pun agama kakekat adalah agama Tauhid memang kalau sebelum Nabi Muhammad Isra Mirrod maka agama bukan islam namanya lain kan adalah agama Tauhid maka setelah Nabi Muhammad lahir dan puluhan tahun setelahnya maka agama Tauhid berubah menjadi agama islam bener orang islam tapi yang salah itu tidak bertauhid yang bener orang islam tapi bertauhid supaya nggak najis orang yang tidak bertauhid itu najis didengarkan orang youtube ini walaupun saya sendiri nggak membawa rekaman orang youtube sudah mengetahui semuanya sudah lama bu saya bicara di internet itu tapi yang resminya hanya dua tahun dulu kayak bicara saya itu kan mulai tahun 2001 tapi masuk Facebook masuk Twitter masuk Instagram kemudian masuk WA sekarang hampir seribu orang yang sudah makrifat tahu Allah nyebar di YouTube nyebar di Facebook ngawal pelajaran Tauhid makanya disini sebagai mandurnya ya jamaah Tauhid sebagai ulernya juga jamaah Tauhid ngebosi ada orang ngebosi kalau kita ngaji Tauhid lalu ngerti kepada kehendak Allah semuanya ini iya harus dilaksanakan nggak boleh hanya akon-akon saja nggak boleh kalau saya seperti ini ini adalah Allah yang mengendaki iya tapi dilaksanakan bukan hanya pameran Tauh kalau saya seperti ini Allah yang mengendaki gitu mengendaki iya tapi harus diamalkan nggak boleh di angan-angan nggak boleh diakui saja nggak boleh harus betulan diamalkan karena orang pandai membaca Al-Quran misalnya atau orang yang punya Al-Quran dengan yang membaca seperti ini fa'alul lima yurid lah membaca sih tapi belum tentu ngerti kadang-kadang ngerti tapi belum paham kadang-kadang paham tapi tidak bisa mengamalkan nah seperti itu oleh karena itu dengan sifat nomor 8 ini jenengan nggak boleh ngeku harus tinggal rumong so ya Allah mudah-mudahan ya Allah saya punya tanaman di sawah sana Allah menjadikan baik hasilnya dan juga anak saya mengikuti ujian semoga lulus semuanya silahkan bicara apa adanya sesuai dengan kemampuan jenengan tapi hati harus direm jangan sampai memaksa kepada Allah nah ini bisa apa enggak orang yang tidak bertauhid jelas nggak bisa karena seandainya dia mengakui pasrah kepada Allah ya nggak tahu yang dipasrahai orang tauhid harus tahu yang dipasrahai sudah tahu yang dipasrahai tapi hatinya tidak bisa praktek untuk tawakaltu Allah apalagi yang tidak tidak tawakaltu apalagi yang tidak mampu ya Allah ya Allah sama sembahyang sama jengkung kemari-mari harisan kulam benceng ya Allah lu ternyata nomor kali ya Allah ya nggak apa-apa bu ngomong-ngomong tapi gak hatinya butuh pasrah tapi saat ditunggu sekarope tangannya nyadong yang kami ngomong hatinya dilomong dilomong ku tawak kaltu Allah Allah demikian apa ibu tentang sifat nomor 8 yakni sifat irodat itu adalah sifatnya Allah berarti kita itu karoha kalau yang tadi kudot kita itu adalah ajajun berarti apa kedudukan kita kedudukan kita berada pada sifat moghal sedangkan Allah berada pada sifat bajet demikian untuk keterangan yaitu sifat nomor 8 yaitu sifat irodat pulak kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh